Oke lo semuanya balik lagi di channel youtube gue Jovan Cobi Dan sekarang gue ada di Serum Akang Motor Yang ada di genre Kerangan, Bekasi Jawa Barat Dan ini daerah Hankam, Kerangan Dan lengkapnya ada di alamat Yang ada di deskripsi Serta nomor whatsapp admin-admin Yang ada di Serum Akang Motor Gue taruh di deskripsi ya Oke Langsung aja kita mulai dari motor-motor yang Ada di sini Semuanya dikategorikan Ada kanguset nih Akang terganteng sini Jadi langsung aja kita mulai di motor-motor sport Yang ada di sini Dan ini ada beberapa motor yang Langka dan jarang buat ditemuin di Serum-serum lain Kayak contohnya ada DSX Sabre dan lainnya Jadi nonton aja sampe abis Apa aja motornya, kondisinya kayak gimana Kita bahas di video ini Oke guys, di motor yang pertama Ini dia Honda CBS 150R 2014 Dan ini motor yang Zaman dulu tuh termasuk motor yang Lumayan populer Populer itu dalam arti Nih orang beli motor ini udah keliatan ganteng Kelihatan sporty, gagah Dan juga Ini jamannya ini termasuk yang Lumayan kenceng Walaupun ada kiri-kanannya nih Ada lawannya juga Nah ini CBS 150 R 2014 Lihat ban depannya pakai Aspira Premium Ya sebenarnya kurang cocok ya Ban Aspira Premium di CBS 150R Biasanya sih misalnya Pirelli atau Maxis lah minimal ya Dia pakai Aspira Dan ini ada kerangkanya di bagian sini Lumayan Terekspos Dan ini framenya yang sebelah sini Ini mirip sama CBS 150R yang 2017 Yang udah fast lift Yang ada warna merahnya yang street fire Dia mirip-mirip Motor ini 6 speed Kondisinya ban depan masih ada Lumayan tebel nih Pemakaian masih 7 bulan Masih bisa Suspensi Ini kering ya Kita lihat Nggak ada yang bocor Platnya dari Jakarta Utara Pajaknya bulan 3 Udah dibayar sampai tahun depan Sampai 2024 Jadi panjang banget Untuk pajak bisa setahun Ya kira-kira setahun Dan plat nomernya Sampai 2 tahun lagi Polometarnya di angka 60 ribuan Tadi udah kita kasih lihat ya Dan ini akinya lagi di charge Jadi starter elektriknya belum bisa Kalau di on juga Belum menyala instrumentnya Jadi akinya lagi di charger Lampu depan tadi warna biru Senjanya dan utamanya Masih pakai halogen Sainya masih bohlam semua Model tempel Untuk ban belakang Sama juga Aspira premium Kondisinya sama-sama Pemakaian 5-6 bulan Suspensi original semua Pengereman juga Nah Terbukti Handgrip Yamaha Memang lebih nyaman Ini motor-motor Honda Pakai handgripnya Yamaha Enak ya Iya lah Semakin di depan Oke Untuk Honda CB 150R 2014 Ini dijual di angka 10,5 juta rupiah Dan Kondisinya ini full original Cetnya juga masih Ada metallic akriliknya nih Kalau kalian lihat di bagian Tanky-nya Ini tanky-nya 12 liter Dan konstitusi bahan bakarnya Lumayan irit Bisa 45-50 km per liter 6 speed DOAC Tenaganya 16 all power Torsinya 13,1 Nm Langsung aja 10,5 juta rupiah Kalau pengen nyicil Kalian langsung cek aja Ke whatsappnya Apakah domisili kalian Bisa nyicil di Akang motor Oke Di sebelah kiri gue Ini dia Kompetitor dari C-150 R Sebenernya ini tahun Udah agak Lumayan baru ya Di 2016 Wih Ini Kondisi ban belakang Dan depan ini Masih bagus banget Yang belakang pakai Michelin Pilot Fleet Depannya ini pakai Apa ini IRC Dan kondisi ban depan Pemakaiannya Udah agak Pendek nih Umpurnya ya Dia 2-3 bulan Kalau sering dipakai Setiap hari ini harus ganti Karena udah agak tipis Suspensinya Satu-satunya Pada zamannya yang Lumayan populer Di kelas 150 cc Udah upset down nih 2016 Ini dia Sabe sama MT15 Jaman dulu ya Juga udah upset down Udah pakai Kill switch Di starternya Dan Speedometernya juga Udah negative display Jadi fitur Subray ini Pada zamannya ini Lumayan lengkap banget Lumayan oke Di kelas 150 cc Terus Pengereman depan Pakai 2 Pot Di kalipernya Ini undercollenya Padat banget nih Sampai bawah Fairingnya juga Gede banget Kayak Mogeluk Kayak MT25 Alah minimal keliatannya Ini Wheelbase-nya emang pendek Jadi radius putarnya bagus Odometernya di angka Berapa tadi ya Gue lupa Kodometernya di 70.366 km Kodometernya di 70.366 km Nyalah semua ya Oke Dan ini motor Platnya dari Jakarta Barat Pajaknya bulan 12 Sampai 2026 Jadi ini pajak Masih sekitar 6 bulan lagi Dan Platnya ini panjang banget ya Sampai 2026 Atau Sekitar 4 tahun lagi Gokil Jadi langsung aja Kalau pengen motor sport Yang kangen Pakai motor kopling Di kalah Motor Matic Di kalah motor Matic lagi hype Ini kalian bisa jadi pilihannya Yamaha Sabre 150 Ini harganya juga Lebih terjangkau dari Beat Deluxe yang terbaru Ini masih Di angka 16 jutaan Masih bisa nego Surat-surat lengkap Dan hidup Kondisi oke banget nih Langsung aja mampir Kali-soro maka motor Alamatnya ada di deskripsi di bawah Oke Sebelah kiri gue Ini dia yang kalian masih inget Video-video kita yang lama Ini ada Suzuki GSX-S150 Ini versi sport naked Dari Suzuki GSX-S150 Dia di tahun 2017 lah ya Jadi ini paling baru Di antara Yang tadi CB 150N-nya 2014 Sabre-nya 2016 Ini 2017 Harusnya teknologinya Bisa lebih bagus ya Tapi kita lihat dulu Di ban depan Dia pemakaian Sekitar 2-3 bulan lagi Ini harus ganti ban Karena udah Agak kotak bannya Udah gak bullet lagi Udah gak Apa namanya Rounded lagi Dan di bagian Ban ini Kalau gak salah Dia pake X1 Ini dari mana ya Gue lupa Ukurannya standar Dari IRC Suspensinya belum upside down Masih yang teleskopik Biasa Travelnya juga Masih kalah panjang Sama CB150R Ini Travelnya kayak Aerox ya Begini ya Ya Kira-kira kayak gitulah Untuk bagian depan Dia emang Kurang populer nih Kepala depannya Karena bentuknya kayak campung gitu ya Ini jenong banget Dan Walaupun jenong Dia udah pake LED Nah udah pake LED DRL sama lampu utamanya Slide-nya dari Jakarta Timur Pajaknya bulan 11 Sampai 2022 Jadi tahun ini Bulan 11 besok Ganti Slide nomor Sekaligus terpanjang SNK-nya Scene-nya masih model Bohlam tempel Dan odometernya Kita lihat Ini di angka 19.632 km Masih sangat rendah sekali Untuk tahun 2017 Jadi langsung aja kita nyalain Keystick-nya By the way Ini Suzuki GSX Sama Sabre Udah pake kill switch Kecuali Ya tau lah Honda Flashernya udah diganti Jadi lebih cepet Scene-nya Oke aman ya 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 suara-suaranya mirip-mirip Sama Satria FU Dan Mesinnya 140cc Tenaganya lumayan terkencang Di kelasnya Ini tahun 2017 Kondisi Penalpot original Dan shockbacker juga Masih original Cet-cetnya juga Asli Livernya juga Masih bagus Velgnya udah diwarnain Gold Yang agak terang kayak gini Dan harganya Ini lumayan terjangkau Dan Menurut gue Paling terjangkau lah Ini harganya Dari 15 jutaan aja Lebih murah dari Bit Second yang deluxe Oke langsung aja Kalau pengen Beli motor ini Mampir ke selamakan motor Oke Di sebelah sini Ada kompetitor Dari 15 V2 Ini dia Cyber 150 Yang Tahun 2016 juga Lihatnya ini Kalau kita compare Kayaknya seru nih Kiri-kiri kanan nih Sama-sama Menggunakan lampu besar Ini bohlam Ini aluganya agak meleleh Kayaknya kepanasan Ini lampu sendirinya Masih T10 Biasa Platnya dari Bekasi Pajak bulan 1 Sampai tahun depan 2027 Ini platnya panjang banget Sampai 5 tahun lagi Ini baru diperpanjang Tahun ini kemarin Jadi Jangan khawatir Kalau di motor ini Pajaknya hidup Kondisinya Kita lihat nih Badan depan Pake Michelin Pilot Street Masih bisa dipake 3-4 bulan Kalau dipake harian Pengenaman original Pake Nissin 2 Piston Tadi Gue salah nih R15 nya 2 Piston juga Di kali pernya Dan salah-salah pake Nissin Ini Desainnya Model gantung juga Pake bohlam Dan Plat dari Bekasi Surat-surat lengkap Odometer langsung aja Kita cek Ini by the way Lampu-lampunya Klistrikannya Kayak gini Masih nyala ya Scene Nyala Kiri kanan Oke Odometernya di angka 50 3.800 km Dan Di Honda Emang jarang Pake kill switch ya Jadi emang Yamaha Yang Kelopornya kill switch sih Oke Suaranya sama-sama Enak nih Keduanya Walaupun udah 2016 Udah Lumayan lawas Tapi Pride-nya Sama soul-nya tuh Tetep Kayak Masih oke banget lah Dan Kedua motor ini Sama-sama Tidak punya indikator gear Jadi pake feeling aja Walaupun 6 speed tuh Banyak kan Tau sampe berapa tuh Jadi Feeling aja lah Dan untuk harganya Ini motor Kondisinya Tang Ya Yang udah ditambahin disini Di bagian hand grip Ditambahin Handle Biar nge-remnya lebih empuk Tapi padahal Sakit juga sih Kalo pake Jadi ini Variasi selera orang-orang lah Terus Pion Ini original Masih pake model Apa namanya Slider gini lah Yang ini Pionnya belum Belum dipasang Lagi dibenerin Kita liat Suspensi belakangnya Oke Untuk ban belakang Itu agak botak Jadi pemakaian 2-3 bulan Suspensi belakang masih original Ini Motor Cbs 150R 2016 Dijual Di angka 16 juta rupiah Oke guys Untuk motor ini 16 juta rupiah Ini 2015 atau 16 gitu Pokoknya Sekitar tahun segitu Ya kita lanjut ke motor yang berikutnya Oke guys Di motor terakhir ada Kawasaki Ninja 250 Ini karburator Ini warna merah Sandnya udah pake LED Dan lampu-lampunya depan Masih Boleh Kalau gen Ada Kornamen karbon Di bagian sparkboard depan Odometernya masih lumayan rendah Di angka 47.147 km Dan klisikan semua nyala Dengan normal Sian kiri kanan juga Nyala Dan motornya tahun 2012 Kenal port belakang udah pake Proliner Velg diripen warna Ijo Ban depan belakang pake IRC Road Winner Dan kondisi ban nya ini Masih lumayan oke Yang depan Beda ya Bukan IRC Road Winner Dia pake Zenius Yang bakal pake IRC Kondisinya masih bisa pemakaian 4-5 bulan lagi Udah pake kill switch juga Jadi untuk kondisi Masih Tinch long glowing kayak gini Kawasaki Ninja 250 ini Karburator di angka Harganya Di angka 28.500.000 Oke Tadi gue belum ngetes kelistrikanya Ini Kawasaki Ninja ini Kondisinya bagus banget Cuman beberapa part Banyak yang diganti Hand grip Sand Nal port Dan juga velg Udah di ripen Jadi langsung aja kita coba nyalain Testikannya Oke Aman semua ya guys Langsung aja mampir ke Salamakang motor Toringa Terima kasih Bang 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 Bang